Pada Maret 2022, tercatat nilai impor Provinsi Cambi naik sebesar 95,55 persen dibanding bulan sebelumnya yaitu dari 2,96 juta USD pada bulan Februari 2022 menjadi 5,79 juta USD pada bulan Maret 2022. Impor tertinggi dari kelompok mesin dan alat angkutan memberikan kontribusi sebesar 74,80 persen dari total impor. Dari data Badan Pusat Statistik Provinsi Cambi pada bulan Maret 2022, tercatat nilai impor Provinsi Cambi naik sebesar 95,55 persen dibandingkan bulan sebelumnya yaitu dari 2,96 juta USD pada bulan Februari 2022 menjadi 5,79 juta USD pada bulan Maret 2022. Agustu Dipio, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Cambi menyampaikan Kenaikan impor dipicu oleh naiknya nilai impor pada kelompok komoditi mesin dan alat angkutan serta kelompok komoditi hasil industri dan lainnya. Hingga bulan Maret 2022, kenaikan tertinggi dialami oleh impor kelompok mesin dan alat angkutan memberikan kontribusi sebesar 74,80 persen dari total impor. Diikuti kelompok komoditi hasil industri dan lainnya sebesar 10,33 persen, kelompok komoditi bahan kimia dan sejenisnya sebesar 9,58 persen. Untuk kelompok komoditi makanan dan sejenisnya berperan sebesar 5,17 persen, dan kelompok komoditi karet dan sejenisnya hanya berperan 0,11 persen. Kalau kita lihat nilainya dari 2,96 juta USD menjadi 5,79 juta USD atau naik 95,55. Nah produk yang diimpor berupa mesin dan alat angkutan merupakan produk yang dominan itu 74,80 persen dari total impor sepanjang Januari-Maret 2022. Kalau kita lihat komoditasnya merupakan komoditas utamanya berupa mesin-mesin pesawat mekanik itu 71,29 persen dari total nilai eksporer di bulan Maret. Jadi sebagian besar berupa barang-barang modal untuk keperluan industri Jambi 71,2 persen. Perkembangan nilai impor Provinsi Jambi bulan Maret 2022 dari negara-negara pengimport utama, empat negara dengan transaksi impor terbesar pada bulan Maret 2022 adalah dari negara Malaysia, Singapura, India, dan Cina. Dengan transaksi impor terbesar adalah dari negara Malaysia yang mencapai 38,98 persen dan disusul dari Singapura yaitu sebesar 24,08 persen.